Intro Oke teman-teman sekarang kita menuju ke desa Tololela Dan ini jalannya sedikit lebih susah dari tadi Bukan sedikit lagi tapi susah Oke jadi aku harus jalan karena ini tanjakan banget Kalian gak bisa lihat disini tapi tanjakan dan susah banget Kalian lihat bule yang disana Kayaknya dia juga gak bisa naik jadi harus dibantuin sama om ini Kalian lihat Dan pemandangan di belakang teman-teman keren banget Dan aku pegang tasku kayak gini Cukup susah ya kalau naik gunung Dan pakai tas ini karena aku harus nahan tas ini Supaya aku jangan jatuh ke belakang Ini jalannya tanjakan banget dan ini tepat di belakang gunung Yang tinggi banget yang kita bisa lihat Dan desanya ada disini Tapi disini sejuk Bagus Kalau kalian mau trekking dari Bena Kalian bisa lewat jalur ini Itu 45 menit ya 1 jam Sekitar 1 jam Tapi aku gak punya waktu Jadi aku pakai ojek aja Oke teman-teman jadi ini dia disini Wow ini juga rapi Tapi ini tanahnya kayak tanah biasa ya Hampir mirip dengan Bena tadi Tapi ini kalian lihat ini sepi banget Karena orang-orang mereka lagi ada acara pemakaman Ada kematian disini Jadi mereka lagi turun ke bawah Tapi kalian lihat ini Kayak gini Cantik banget Jadi ini namanya Ngadu ya Itu untuk apa om? Ngadu itu simbol Menasur simbol Maksudnya Oh simbol laki-laki ya Oh ya aku tahu Yang itu rumah kecil baga ya Oh itu rumah perempuan Ini untuk laki-laki Oke Tuh ini yang batu ini Megalit Megalit Ini ancestor grave Ancestor grave Grave ancestor Oh Megalit We call Megalit Iya teman-teman Kalau kalian mau trekking kita tuh Dari sebelah bukit itu Jadi disini Jadi teman-teman kalian lihat disini Kayak gini Disini juga ada warung Bagus banget Tadi aku dari Ende Aku belum makan Aku makan biskuit di rumah teman aku Tapi ya itu Masih pagi banget Jadi sekarang aku lapar Udah jam 12 siang Kalian lihat Mataharinya pas Di kepala aku Permisi mama Saya mau beli minum Dolo kah Mau beli minum Satu ibu satu bapak Satu ibu satu bapak ya Oke teman-teman Jadi aku baru tau Kalau yang lambang laki-laki itu Lambangnya laki-laki Dan yang bentuk rumah itu Lambangnya perempuan Tapi itu Kalau itu ngaduk itu laki-laki Ini perempuan Oh iya Terus kenapa Tidak semua rumah ada yang itu Tanta Tidak Ini kalau Empat ngaduk Empat sekutu Empat boy Oh empat boy Ya tapi yang di rumah Yang di atas rumah Yang itu Yang ada patung Itu kayak ada Itu namanya Kalau Kalau yang ada Ada itu Laki-laki itu Macem manusia Itu namanya Sakalobo Sakalobo Oh iya Yang itu Ada rumah kecil di atas itu Sakapu Sakapu Sakalobo Oh maksudnya Itu satu Satu suku tadi Oh satu suku ya Oke Jadi kalian lihat Yang bentuk itu Itu untuk Potong Gerbau jadi diikat disitu Dan yang bagian kayak Perempuan ini Yang untuk masak Jadi kayak dapur Oke kalian lihat Shirley disana Oke susahan Ini gak kelihatan teman-teman Tapi ini Susah banget jalannya Dan sekarang hujan Oh tidak Oke teman-teman Jadi sekarang aku lagi di warung sini Aku udah pulang dari kampung Ya Tololela Dan Itu disana tadi sepi banget Karena mereka ada acara adat Di bawah Karena ada yang meninggal Jadi itu sepi Dan Lihat tadi disitu Gak ada orang Cuman kita bertiga Karena Ya jalan kesana itu sulit banget Dan ada bule yang ketemu sama kita Mereka balik Karena mereka takut sama jalannya ya Tapi Ya aku senang Aku bisa kesana Disana sejuk Dan itu di belakang Pegunungan Jadi kalau kalian misalnya Datang ke Flores Dan mau mampir Silahkan Aku ini dalam perjalanan Dari Endek ke Ruting ya Jadi aku cuman mampir disini Dan ada Travel dari sini Ke Ruting setiap jam itu ada Kecuali malam ya Jadi itu aja Semoga video ini Menampak penengalaman Untuk kalian yang mau traveling Di Flores NTT Oke sampai jumpa lagi Di video berikutnya Daaah